Kali ketiga kita masuk di dalam eksposisi kisah parasul Dalam kisah bagian yang kedua ini Masih istilahnya skenarionya settingnya sama Yaitu para rasul sedang dalam masa-masa penantian Penantian akan roh kudus yang dijanjikan Jadi ini sedang masa-masa penantian Atau istilahnya masa-masa sebelum penuangan roh kudus Masa-masa sebelum di pasal 2 yaitu pentakosta Masa-masa sebelum masa pentakosta Dan tadinya waktu hari selasa saya tulis judul ini Diberi diri dipimpin oleh roh kudus Tapi kemudian hari selasa malam saya ubah Saya baru sadar Ternyata saya tidak submit, tidak tekan enter Jadi saya buka tadi pagi page-nya baru saya sadar Page-nya belum berubah Ini judul yang baru Bahasa Indonesia-nya ya begitulah Nah, it's okay Mirip-mirip Pesannya tidak sama, cuma masalah judul saja Okay, nah Mari kita sama-sama membaca di dalam kisah parasul pasal 1 Ayat 15 sampai ayat yang ke-26 Ini bacaan kita Boleh tahu berapa banyak diantara saudara yang datang minggu lalu Melakukan homeworknya Baca kisah parasul 1 Ayat 15-26 Saya lihat cuma 1 2, 3, 4 Cuma 4 Okay Saya mau encourage lagi Minggu depan Mari kita baca Terutama Minggu depan ada panjang ini Kisah parasul pasal 2 Kalau tidak baca Lebih tidak mengerti lagi nanti Panjang Kemungkinan saya prediksi Kalau mau dibaca di dalam bergereja begini Settingannya 10-15 menit Bisa Ya Kisah parasul pasal 2 Atau mungkin 10 menit lah Jadi Supaya bisa menghemat waktu di kemudian minggu Tolong dibaca kisah parasul pasal 2-nya Supaya mungkin saya Lebih banyak waktu untuk mengeksposisi Ya Oke Kisah parasul pasal 1 Ayat 15 sampai ayat 26 Judul LAI Matthias dipilih menggantikan Judas Saya mau ajak kita baca berganti-gantian Saya baca ayat 15 Rekan-rekan jemaat membaca ayat yang ke-16 Pada hari-hari itu berdirilah Petrus Di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu Kira-kira 120 orang banyaknya Lalu berkata Dahulu ia termasuk bilangan kami Dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakau dama Artinya tanah darah Jadi harus ditambahkan kepada kami Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami Lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barsabas Dan yang juga bernama Justus dan Matthias Untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan Yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya Ya demikianlah pembacaan firman Tuhan Berbahagialah yang membaca dan juga merenungkan Serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Sebagai pembaca awam Sebagai pembaca awam yang sudah mengikuti dari minggu kemarin Dan siap-siap masuk ke Pentecostal Kira-kira bayangan saudara Kalau sesudah belajar tentang kisah parasul pasal 1 sebelumnya Sampai ayat 14 Apa bayangannya? Setelah bahas tentang kisah parasul Tentang roh kudus menguatkan murid-murid Disuruh menantikan Apa settingnya harusnya sebelum Pentecostal? Bayangannya ini cuma berandai saja Ada gak kepikiran? Atau beginilah Kalau misalnya di bagian awal Kisahnya tentang pemeran utamanya roh kudus Bukan rasul Pemeran utamanya roh kudus yang bekerja Tuhan Yesus bilang Dijanjikan roh kudus dan segala macam Kamu harus menantikan roh kudus Kira-kira setelah masuk ke narasi berikut Harusnya pemeran utamanya siapa lagi? Masih roh kudus harusnya Ya? Waktu kita baca dalam bagian ini Seolah-olah cerita pemilihan matias ini Off Dari jalur Pasal 2 Nanti kemudian bicara tentang roh kudus Memenuhi orang-orang percaya Ketuangan roh kudus Hari Pentecostal Waktu saya pernah jadi hamba Tuhan yang muda Atau dulu waktu pernah saya bertobat Waktu itu Kemudian satu komitmen saya baca Menggali kitab kisah Pak Rasul Jadi gak cuma baca tapi gali Nah Bingung Karena saya coba belajar mem-PAK kan ya Jadi waktu saya PAKin pasal 1 Sampai sebelum ayat 15 ini Masih ngeliat pemeran utamanya roh kudus Tapi kok disini loh Kok tiba-tiba percakapannya Pembicaraannya Jadi sedikit aneh alurnya Bukan roh kudus Pemeran utamanya Seolah-olah Yang muncul adalah Iya Matias atau Petrus Rasul-rasul Yang muncul disini Karena memang kita lihat disitu Dikatakan di halm ayat 15 Pada hari itu berdirilah Petrus Dia berkotba diantara 120 orang-orang yang pertama Dan dia mengatakan bahwa Kitab Suci Nas Kitab Suci ini Harus terpenuhi Nah Kita akan lihat Sama-sama mempelajari hal ini Dan juga yang kedua Begini Bukan cuma menemukan kenapa Lukas memasukkan ayat Atau cerita ini Di antara roh kudus Dan juga hari Pentecosta Yang kedua juga Ini penting untuk kita pelajari Karena begini Ada pertentangan-pertentangan Dan juga banyak Orang yang kemudian Seolah-olah Meragukan Alkitab Bahwa Loh Ini Alkitab Bicara tentang Keeksistenan Sorry Tentang Apa namanya Bicara tentang Apa namanya Enggak konsisten Ya jadi Data Sorry Data Data Alkitab itu Enggak konsisten Nanti kita akan Sama-sama selihat Di sini bagaimana Orang-orang menyerang Alkitab Bahwa Alkitab itu Enggak konsisten Di kisah parasul Dikatakan bagaimana Di ayat yang lain juga Dikatakan bagaimana Ya Sebelum sampai ke sana Saya mau ajak untuk kita lihat Ini outline Yang saya bagi Dua sejak outline-nya Yaitu yang pertama Firman Tuhan yang disampaikan Rokudus harus tergenapi Itu bagian yang pertama Yaitu 15 sampai 20 Ya Dan ini bagian yang pertama Dikatakan bahwa Petrus di hari-hari awal itu Dia berdiri Dan dia berkotbah Outline Sub outline Outline yang kedua Oh kok satu ya Harusnya dua Ya Outline yang kedua itu Mereka mencarikan pengganti Yudas Dan ini juga pun harus Digenapi Dan Subnya Oke Mari kita sama-sama lihat Bagian yang pertama Yaitu Firman Tuhan yang Disampaikan Rokudus Bagian ini dibuka dengan Ayat 15 Yang mengatakan begini Bahwa Pada Hari-hari itu Ya Ini mengacu kepada Masa mereka menantikan Yesus Eh sorry Masa menantikan Rokudus Ya Pada masa hari-hari itu Murid-murid itu berkumpul Di dalam bagian sebelumnya Yang kita sudah bahas kemarin Mereka berkumpul di Satu tempat Di rumah yang sudah mereka sewa Ya Mereka sudah sewa Dan kemungkinan di tempat itu juga Yang kemarin kita diskusikan Tempat Perjamuan terakhir Diadakan Disitulah mereka berkumpul Tapi bukan cuma sembarang ngumpul Minggu kemarin kita bahas Satu poin yang sangat penting Waktu mereka menantikan Rokudus Mereka Berdoa Ini misi yang pertama Yang harus dimiliki oleh gereja Itu sebenarnya saya meng-encourage Lagi-lagi orang-orang untuk Ayo berdoa Ayo datang ke persekutuan doa Jangan cuma yang muda Jangan cuma yang senior Kalau disini banyak yang Anak muda Mungkin karena kebetulan Hari Jumat itu juga adalah Persekutuan pemuda Saya berharap nanti Kalau persekutuan pemuda Pindah Di metrotown Tetap datang ke persekutuan doa Ya Jadi bukan datang cuma karena Persekutuan pemuda Di rumah Di MH Di Seattle Persekutuan pemuda Enggak ada Sorry Persekutuan doa Enggak ada pemuda Yang ada malah senior-senior Yang berdoa Senior-senior yang berdoa 95% Senior-senior yang berdoa Mereka bilang Ya Kita enggak ada kerjaan lain Enggak ada pelayanan lain Jadi berdoa Tapi sekarang di Seattle Saya mengajak Semua komponen Mari kita berdoa Kalau waktunya enggak pas Ayo kita cari waktu yang pas Untuk semua sama-sama berdoa Kalau Jumat kemalaman Ayo kita buat Sabtu Kalau Sabtu juga Kesusahan nanti ada cucu Ada teman-teman Mungkin kita bisa buat hari Minggu Esensinya apa? Berdoa Mereka berdoa Mereka sama-sama berdoa Gitu Ya Nah Bukan cuma berdoa Ada misi yang kedua Yang kita lihat disini Waktu mereka menanti-nantikan Tuhan Dikatakan bahwa Pada hari-hari itu Petrus berdiri dan berkotbah Ini misi yang kedua Yang harus ada Di dalam gereja Ataupun persekutuan Kristen Banyak persekutuan yang abal-abal Yang enggak beres Ya Yang cuma ngumpul-ngumpul Jalan-jalan Senang-senang Ini enggak beres Yang beres Dan yang benar adalah Setiap persekutuan Ada firman Ada doa Ini yang terjadi Waktu mereka menanti-nantikan Tuhan Waktu mereka menanti-nantikan roh kudus Mereka berdoa Disitu ada Petrus Rasul Berdiri dan berkotbah Ya Ini poin yang pertama Jadi Kedepan Di dalam persekutuan-persekutuan kita Harus terus ingat ini Bahwa Firman Tuhan Harus punya tempat Atau posisi yang Terutama Dan juga posisi terbesar Kalau perkumpulan itu Terlalu banyak waktunya Untuk senang-senang Firman Tuhan Makin sedikit Itu kacau Kalau mimpin pujian Yang pemimpin pujian Terlalu banyak ngomong Daripada Si pemberitan firman Tuhan Itu juga gak beres Ya Itu dia Jadi Firman Tuhan harus dimana-mana Kemarin kita pergi ke piknik Pergi ke piknik Rencananya mau bawain firman Bawain renungan Tapi gak ada Gak ada Gak jadi Gak ada firman Saya gak mau bilang itu Gak beres Soalnya saya ada disitu Itu kesalahan Kira-kira gitu Kesalahan karena tidak Dipersiapin tempatnya Kurang strategis lah Untuk mau beli Beribadah soalnya Sempit-sempitan Dempet-dempetan Dan segala macam Terus habis itu Ya udah Orang kesana kemarin Sudah ikutan main Saya juga ikutan main board Jadi gak ada firman Tapi ke depan Kalau kita mau buat Persekutuan Buat camping Buat piknik Firman Tuhan harus ada Doa harus ada Kita kemarin sih doa Puji Tuhan Ada doa Oke Nah kita lanjut Di dalam bagian yang kedua Bahwa Selain itu Petrus mengatakan begini Waktu dia berkumpul dengan mereka Dia berkatakan bahwa Ayat 16 Kita bisa lihat disitu Hai saudara-saudara Ini isi kotbahnya Haruslah genap Nas kitab suci Yang disampaikan roh kudus Dengan perantaran daud Ya Jadi poin yang pertama Yang dikatakan bahwa Haruslah dipenuhi Haruslah digenapi Apa yang sudah disampaikan Oleh firman Tuhan Oleh roh kudus Melalui dalam konteks ini Dia mengangkat Tentang apa yang sudah Dinebuatkan oleh daud Jadi dikatakan bahwa Lanjutnya Selanjutnya Tentang Judas Bahwa Judas memimpin Orang-orang Yang menangkap Yesus itu Nah ayat 17 Dahulu ia dimasuk Bilangin dan seterusnya Nah Begini Kisah parasul ini Sekali lagi saya bilang Bahwa Ini Kalau misalnya seperti Profesor Hull bilang Mungkin judulnya Bukan tentang Acts of the Apostle Lebih tepat Acts of the Holy Spirit Jadi Pemeran utamanya itu adalah Holy Spirit Waktu tadi di awal Saya mengajukan pertanyaan Bahwa apa Maksudnya sebenarnya Cerita atau narasi ini masuk Disini kita akan Sama-sama bahas Bahwa kalau memang Yang terlihat di dalam bagian ini Adalah sebenarnya Petrus atau Matthias Yang seolah-olah menonjol Sebenarnya bukan itu Bukan terutama itu Atau kalau misalnya muncul Tentang nama Judas Bukan terutama tentang Judas Tapi Alkitab seolah-olah Membahas seperti ini Bahwa Apa yang terjadi Apa yang terjadi Dalam gereja Jemaat mula-mula Atau kepada Rasul Terutama tentang Judas Itu adalah Penggenapan Apa? Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh roh kudus Menarik sekali Di dalam bagian ini Petrus memilih bahwa Itu perkataan roh kudus Melalui Daud Masih ingat ini Daud ini kapan? Daud ini jauh sebelum Kisah Tuhan Yesus ini Di tahun 30-an Kira-kira Masihi Ya Tuhan Yesus mati Atau disalibkan kira-kira 30 Cirkuler 32 sampai 36 Masihi Daud itu Kira-kira 800 tahun sebelum itu Jauh sekali Tapi dikatakan bahwa Inilah yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Itu harus Tergenapi Jadi coba bayangkan pada masa itu Apa yang sedang ada dalam pikiran para Rasul-Rasul Saya membayangkan begini Walaupun Tuhan seperti yang kita sudah bahas kemarin Udah ngomong Udah mau naik ke surga Eh ngerem lagi Ciiit Karena murid-murid pada nanya Tuhan kapan engkau mau memulihkan Kira-kira gitu ya Membayangkan kau dibuatin film kayak kocak-kocak Dia udah mau naik gitu Terus ngerem Karena murid-murid mengajukan pertanyaan yang salah Kapan engkau akan memulihkan Israel Tuhan dia bilang Aduh kok Udah tiga tahun tiap hari Masih kagak ngerti Akhirnya Tuhan turun lagi Gini loh Dia jelasin Ya Saya membarangkan Mereka itu masih ber Ya istilahnya Pak Pemimpin pujian tadi Amang Valerius Masih galau Gimana ya Dan segala macam Banyak pemikiran-pemikiran Mereka memikir Kita menang atau kalah Gak sih sebenarnya ini Ya ngikut Tuhan Kita ini benar-benar udah On the right track Right path atau enggak sih Gitu Nah signifikansi dari ayat ini Seolah-olah mau mengatakan begini Ada segala pergumulan pemikiran seperti itu Sebenarnya Kamu harus tetap ingat bahwa Kalau semua kejadian itu Terjadi Itu adalah kepenuhan Dari apa yang sudah dinubuatkan Dan ini harusnya membuat Is of mind Membuat orang jadi tenang Lega Jadi Plong Oh iya Bahwa tidak ada yang terjadi Dilepas kendali dan kontrol Tuhan Semuanya Tuhan yang izinkan terjadi Itu dia Kadang-kadang kalau kita melihat Suatu keadaan atau situasi Terus kita gak bisa mengontrol Atau kita gak bisa menemukan jawabannya Kita kadang-kadang berbeban Jadi galau Kita kadang-kadang jadi susah Memove on Saya pikir itu mungkin yang sedang Dialami oleh para rasul Tapi kemudian Rasul Petrus berkata bahwa Semua Yang terjadi Itu adalah Penggenapan dari Firman Tuhan Yang disampaikan oleh Ruh Kudus Kita Nah ini juga lah Yang harus kita terus Pahami Dan juga imani Sampai saat ini Bahwa setiap keadaan Setiap kejadian dalam kehidupan kita Baik buruk Itu semua Di dalam kontrol dan kendali Tuhan Yang terima pelayanan Yang tidak terima pelayanan Semua pengalaman dalam hidup Semua ada dalam kendali Tuhan Ya Jangan cepat-cepat discourage Cepat-cepat discourage Cepat-cepat undur Karena kita tidak melihat Tuhan Karena tidak bisa menemukan Tuhan Di dalam keadaan kita Cepat-cepat mundur Salah sekali Pemikiran seperti ini Jadi panitia Jadi pengurus Jadi pelayan Semua Jadi majelis Jangan cepat-cepat mundur Seolah-olah Tidak punya Tuhan Gitu Tanda kita bertuhan Tanda kita punya Tuhan Bukan cuma di bibir Tapi di dalam Aksion kita Beriman atau tidak Inilah yang terlihat Dalam jemaat Mula-mula Paulus Petrus mengingatkan Semua yang terjadi Adalah Supaya firman Tuhan Tergenapi Waduh Ini seharusnya Buat mereka ya Ini Menyegarkan Menghiburkan Menguatkan Makin mantap Untuk memelangkah Gitu Buat kita juga Sedang bergumul Sedang galau Jangan dapat kemantapan Dari siapa-siapa Dapatlah kemantapan Dari Tuhan Bahwa Tuhan Mengontrol segala sesuatu Tuhan bisa pakai Si jahat juga Untuk Mendatangkan kebaikan Buat kita Gitu Jangan pakai Teologi omong kosong Teologi prosperity Healthy and wealthy Bahwa Semua itu baik Kalau kita beres hidupnya Kalau kita hidup kurus Hidup suci Maka semuanya akan beres Tidak itu Tidak pernah Alkitab mengajakkan Seperti itu Alkitab menjanjikan Walaupun kita Mengalami masa-masa Susah dan sulit Dalam hidup Asal Kamu dengan Tuhan Tuhan tidak akan Pernah meninggalkan Itu janji Tuhan Jadi jangan Semata-matanya Jadi orang Kristen Menolak kesulitan Menolak pergumuman Tapi jangan juga Jadi orang Kristen Masokis Suka-suka menyakiti Dia Saya mau menderita Seperti ikut Tuhan Saya mau pikul salib Saya masih ingat Waktu saya masih kecil Om saya seorang artis Dan dia buat salib Bukan buat salib gambarnya Tapi benar-benar salib Untuk dipajang di gereja Dan dia buat Bagus sekali Seperti masterpiece-nya dia Terus saya bilang Om boleh saya pinjam Buat apa Saya mau pikul Oke Dia habis itu Saya masih kecil Benar saya pikul Kenapa kamu pikul Supaya nanti suatu waktu Kalau orang tanya Ini masih kecil Masih kecil Supaya suatu waktu Kalau orang tanya Saya bilang Saya sudah pikul salib Yesus Itu waktu masih saya kecil Beneran loh Beneran Tapi tanpa pemahaman Sebenarnya bahwa salib Itu bukan cuma pikul Seperti itu Tapi benar Dengan bangga saya Masih kecil Saya belum sekolah Saya pikul-pikul Di keliling rumah Sebelum digantung Di gereja Jadi itu dia akan Donasikan Untuk dia gantung Di gereja Dan segala macam Wah saya mau pikul salib Supaya Apa namanya Nanti Di kemudian hari Saya bisa testify Saya sudah pikul salib Saya sudah pikul salib Saya tidak paham Bahwa salib itu Lebih daripada itu Saya menolak Teologi Healthy, wealthy, prosperity Tidak benar Kekristana menjanjikan Bahwa Sekalipun kamu Masmur 23 Sepalipun kita lewat Di dalam lembah kekelaman Itu bicara tentang Bukan lembah kekelaman Tempat yang kelam Tapi itu Ilustrasi tempat Yang sangat-sangat bergumul Menderita susah Susah payah Kalau Tuhan izinkan kita Lewat-lewat Tempat seperti itu Tuhan tetap adalah Gembalaku Itulah Pahamnya Daud dalam Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku Jangan melulu-melulu Pikirannya adalah Sukses Jangan melulu-melulu Pikirannya adalah Itu materialistis Jangan Jangan ada jemaat Yang seperti itu berpikir Kalau Tuhan kasih berkat Berkelimpan Puji Tuhan Jangan puji Tuhan Halilupa Puji Tuhan Kalau Tuhan kasih susah juga Puji Tuhan Tetap setia sama Tuhan Panitia Pelayan Komisi Apapun Kita pelayanan Tidak selamanya senang Selalu bergumul Jangan cari senang terus Cari Tuhan Disitu ada penyertaan Tuhan Saya lanjutkan Jadi kemudian Bagian yang mana disini Yang merupakan pengenapan Dari firman Tuhan Terutama di dalam Ayat 18 A Disitu dikatakan bahwa Judas ini telah Membeli si bilang tenang Nah Saya masuk ke poin yang berikut Yang tentang Alkitab suka diserang Alkitab suka diserang Oleh kaum liberal Yang mengatakan bahwa Alkitab ini kok Tidak konsisten Di bagian kisah Parasul Terutama pas 18 19 Itu menyajikan data yang lain Di bagian yang lain Di dalam perjanjian lama Atau juga Matius 27 Dari ayat 3 Sampai ayat 9 Itu mencatat Sesuatu yang lain lagi Kalau mau Coba buka Kitab kita Dua bagian itu ditahan Kisah Parasul Tetap ditahan Dan juga buka Di dalam Matius 27 Ayat Mungkin dari ayat 5 Kita baca Sampai ayat yang ke 9 Saya tidak mau ajak Baca semuanya Tapi Sekali lagi Saya ajak Untuk kita pegang Dua bagian ini Untuk kita lihat Pegang dua bagian Untuk kita bisa lihat Yang pertama Mari kita lihat disini Bahwa dikatakan Judas ini Ini kisah Parasul Pasal 18 Ayat 18 Sambil tahan Matius 27 Ayat 5 Judas ini Telah membeli tanah Sebidang tanah Dengan upah kejahatannya Apa yang disajikan Oleh Matius Pasal 25 Bagian yang terakhir Sebelum 25 A Atau baca aja Sampai 27 Ya Imam-imam Disitu dikatakan Mengambil uang perak Yang dilempar Sama Judas Iskara Terus abis itu Apa yang dipakai Dengan uang itu Mereka beli tanah Bisa lihat Ketidak konsistenannya Dalam tanda kutip Matius bilang Siapa yang membeli tanah Siapa Imam-imam Si jahat Imam-imam jahat Yang berkonspirasi Lukas mencatat Atau Lukas mencatat Dalam kisah Parasul Atau lebih tepat Kotbah Petrus Kotbah Petrus Apa yang dikatakan Siapa yang beli Judas Ini orang serang Alkitab tidak konsisten Datanya Tidak benar Tidak usah percaya Alkitab Ada lagi data yang berikut Dikatakan bahwa Apa Waktu Judas mati Ia jatuh tertelungkup Dan habis itu apa Apa Perutnya pecah Coba bayangin Gimana itu suasananya Pecah Ada yang suka Begini-begini nih Kirim-kirim Facebook Kecelakaan Pecah Pala pecah Aduh Serem banget ini Atau kirim-kirim di WhatsApp Please jangan kirim-kirim Yang kayak beginian Gak enak banget Ada yang suka Mungkin lihat-lihat yang kayak begini Oh my God Gitu katanya Kalau saya kelihatannya cici Ya gak kuat Saya ngeliat yang begitu-begituan Ya tapi ini gambarannya si Petrus Ya Petrus menggambaran Dan Lukas mencatat Bahwa waktu dia jatuh Dia mati Dia jatuh Dan kemudian apa Dia tertelungkup Terus pecah Perutnya Apa yang dicatatat oleh Matius Dia menggantungkan diri Bagaimana kita melihat ini Alkitab Ya Bagaimana kita bisa melihat ini Dan juga Yang berikut di kisah 100 100 lagi Kisah Kisah 1 ayat 19 Hal itu diketahui oleh semua penduduk orang Nah ini juga kabar yang baik Bahwa waktu ini disampaikan Gak ada yang menentang Ya Berarti semuanya setuju Bahwa Konfirmasinya bahwa Apa yang Petrus sampaikan Tidaklah sesat Tidaklah salah Oke Baru lanjut Di ayat 19 Sehingga tanah itu Mereka sebut Dalam bahasa mereka Hakal dama Yaitu tanah darah Ini juga Dicatat di Matius ya Ayat 8 Itu sebabnya Sampai pada Hari ini disebut Tanah Tanah darah Juga Ayat 9 Dengan demikian Genaplah firman Tuhan Yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Bla 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 Dan segala macam Tanah harus dibeli Dan seterusnya Saya yang pegang kontrol It's okay Nah Jadi Sekali lagi Bagaimana kita mau Mereconcile bagian ini Saudara Memilihnya bagaimana Ini Salah Saudara memilihnya Ada kesalahan Dalam pencatatan Alkitab Atau bagaimana Angkat tangan Siapa yang melihat Bahwa ada kesalahan Dalam pencatatan Alkitab Puji Tuhan Berarti gak ada Di antara kita Yang meragukan kebenaran kita Tapi kalau begitu Bagaimana kita mau menjawab Mengargu orang yang Mengatakan bahwa Alkitab kita itu salah Gimana Selain Dengar kotbah Ya Selain Bertanya sama Mbak Tuhan Hal yang berikut Yang bisa kita lakukan adalah Kita membaca Ya Kita membaca Nah memang Di dalam Alkitab sendiri Tidak menyajikan Historical background Yang lebih Dari Apa yang kita sudah baca Di Damatius 27 Sampai Kisah Parasul Pasal 1 Ya Alkitab tidak menyajikan hal itu Tapi kemudian nanti Apa namanya Catatan di luar Atau mungkin Kita juga bisa Apa namanya Membaca Seperti Interpretasi-interpretasi Yang kemudian Nanti disitu Menolong kita Ya Kalau misalnya Just in case Gak ada pendeta Yang nanti menjelaskan Ada pertanyaan tertentu Yang Orang ajukan ke kita Untuk menyerang kita Dan segala macam Bagaimana kita Menjawab pertanyaan itu Tetap dengan mengimani Alkitab kita Bahwa Alkitab itu Tidak ada errornya Tapi yang kedua Kemudian memperlengkapi diri Untuk bisa menjawab Nah sebenarnya Dalam bagian Apa namanya Kisah Parasul Dan juga Matius Begini Kita harus mengerti Bahwa Penulis ini Punya latar belakang Lukas itu Seorang dokter Ya Jadi Cara dokter menulis Berbeda dengan Pemungucuka yang nulis Gitu Jadi seolah-olah Di dalam bagian Kisah Parasul Si Lukas Menceritakan Narasi Yang Dia simpulkan Sebagai Seorang dokter Dengan pengalaman dokter Dan Dari perspektif Dari pengamatan Sebelah dia Bahwa Dia menggambarkan Si Lukas itu Matinya Begini Gitu Ya Setelah mati Apa yang terjadi Itulah kira-kira Ya Setelah dia mati Jadi Dia gak menentang Bahwa Si Tuhan lagi Si Judas Icarus Itu adalah Menggantungkan diri Tidak Tapi Lebih tepatnya Dia menggambarkan Apa yang terjadi Sesudah Menggantungkan diri Setelah dia mati Ya Yaitu setelah dia Menggantungkan diri Dia mati Ya ada yang Mengatakan bahwa Dia Jatuh Dia jatuh Setelah dia menggantungkan diri Setelah sekian lama Ada beberapa analisa lah Ada beberapa analisa Setelah dia mati Suffocating Kayu yang digantungkan itu Matah patah Terus abis itu Dia jatuh Di atas sepatu Hancur seperti itu Atau yang kemudian Ada yang Menafsirkan begini Waktu Tuhan Yesus mati Di kayu salib Ya Yudas sudah menggantungkan diri Terus terjadilah gempa Oke Terus terjadilah gempa Gempa yang sangat dasyat Sampai tirai gereja Itu yang membatasi Ke apa Tempat yang mahal kudus Itu Robek Gitu Pohon Yang digantungkan juga Tergoncang Sehingga akhirnya patah Kira-kira begitu Ya Dan Setelah dia patah jatuh Lukas mencatat Waktu dia jatuh Hancurlah Dia punya badan Tapi dia sedang tidak Menyampaikan bahwa Begini loh Cara dia mati Itu yang menyampaikan adalah Si tukang pajak Yang tukang pajak Yang suka mencatat Dengan ya Kalau misalnya saya ingat Di US sebelum datang ke sini Mengurusin pajak Supaya beres Jangan sampai nanti Saya datang ke sana Ada masalah Mengurusin pajak Wuh Laporan pajak setahunnya segini Ya tapi bukan saya ngurusin Tukang pajak yang ngurusin Ya Agannya Dia terus Ya dia menuliskan lah Bagaimana Bagaimana Apa namanya Prosesnya sampai akhirnya Nanti saya Apa namanya Deklare Dan Bisa dapat benefit lah Kira-kira begitu Jadi itu cara Pandang Cara penulisan yang berbeda Si Marcus Si Matthew Mencatat dari Beginilah caranya Dia bisa mati Menggantungkan diri Nah si Lucas Mencatat sebagai seorang dokter Apa yang terjadi Karena dia dokter Dia tertarik dengan Hal-hal Organ atau fisik Gitu Tapi itu bukanlah Sesuatu yang Bertentangan Kira-kira begitu Ya Nah Buat Matthews juga Penting buat dia untuk mencatat Bahwa Yang beli itu Duit Yang dilemparkan oleh Sekali lagi Si tukang pajak Mencatat Ya Terus abis itu dia Dengan catat Dia mencatat bahwa Ada diskusi Ya di ayat 8 Kalau gak salah Matius 27 Ada diskusi antara Imam-imam Kita kan gak mau pegang Ini duit Gimana Mungkin mereka Lu-lu-lu-lu aja Yaudah Kita beliin tanah Kira-kira gitu Dan akhirnya Mereka imam-imam ini Membelikan tanah Dan jadilah tanah itu Dipakai untuk Menguburkan Judas Ya tapi Lucas gak terlalu penting Mencatat hal seperti itu Lucas cuma mencatat Apa yang dia dengar dari Petrus Yang Petrus kemudian Mengatakan bahwa Ya itu Dibeli sama Judas Iscariot Tapi lebih tepatnya Duit Milik Judas Iscariot Tapi Judas sendiri Gak pegang duit itu sebenarnya Duit itu dia lemparkan Dan duit itu lah dipakai untuk membeli Jadi Itulah cara kita merekonsiliasi Ya jadi Saya mau mengutip begini Ada satu statement yang Indah dari dokter Georgia Ya Dokter Georgia Purkom Dia matakan bahwa There is no contradiction Surrounding Judas death But rather Two description Given by two different author Gak ada Bertentangan Ya Tapi sebenarnya Yang ada adalah Dua deskripsi Dari dua penulis Dan dua deskripsi ini Makin menjelaskan Makin detil Itulah Ya kalau gak salah Pak Howard Marshall Mengatakan juga Kalau gak salah begini Dia katakan bahwa Alkitab Biarlah Alkitab Menjelaskan Alkitab Ya kembali ke poin yang pertama Tentang misi gereja Itulah sebabnya Kita harus Ya Harus mengenal Alkitab kita Harus mengenal Alkitab kita Harus mencinta Alkitab kita Supaya akhirnya kita bisa tahu Memberi jawab Kepada orang-orang Yang meragukan Atau menyerang Alkitab Ingat Di dalam persekutuan Di dalam gereja Atau di mana-mana Ada orang yang datang Bukan Seolah-olah Memang dia mau mencari Tuhan Ada yang datang Mau menyerang Alkitab Kita harus siap Siap sedia Gitu Nah itulah sebabnya Saya terus mau mengajak Ayo mari kita rindu Rindu Untuk terus ya Bersekutu Bersekutu bukan cuma Seperti di tempat ini Tapi bersekutu Di dalam komunisi Komisi yang ada Nanti ke depan kita ada Pesta rohani juga Ayo Saya menguncang kita semua Sama-sama Perlu ditasin Save the date Save the date Kita ikutin retret ini Bersama-sama Bukan karena kita mau Have fun Senang-senang Atau apa segala macam Tapi Inilah salah satu misi kita Kita harus bertukun Di dalam firman Dan di dalam doa Ya Di dalam firman dan doa Kita terus dikuatkan imannya Di dalam firman dan doa Kita bisa berdiri Di dalam fondasi yang benar Saya lanjutin Dalam bagian yang berikut Ya Jadi Bahwa firman Tuhan Melalui perantaran daud Harus terpenuhi Baru Outline yang kedua Ini juga Firman Tuhan Yang Mengenai Judas Dan ini juga Adalah hal yang kedua Yang harus Dipenuhi Ini juga adalah hal yang harus Dipenuhi Bahwa Judas Sudah Bersama-sama melayani Ya Tapi kemudian Dia mengkhianati Yesus Dan dia Meninggal Dia harus digantikan Ya Jadi kita kemudian maju Ke dalam poin yang berikut Kenapa dia harus digantikan Ya Kenapa harus digantikan Terutama nanti kita bisa lihat Disitu di Ayat 21 Gitu Dikatakan bahwa Harus ditambahkan kepada Ayat 21 Jadi harus ditambahkan kepada kami Seorang dari mereka Senantiasa Yang senantiasa Dan seterusnya Jadi poin yang pertama Yang sangat penting Kenapa harus ditambahkan Ya Kenapa harus Ada Pengganti Judas Iskariot Pertama-tama begini Kalau kita mau lihat Seperti teologi Yang sudah kita bahas Dalam introduksi Kisah Parasul Bahwa salah satu teologi Dari kisah Parasul adalah Jesus Adalah fulfillment Dari Old Testament Bahwa waktu di Old Testament Dikatakan bahwa Ada Allah Yahweh Dan Dibawah Allah Yahweh Adalah umat terpilih 12 suku Israel Di dalam perjanjian baru Yesus Selah penggenapan itu Gitu Bahwa Yesus Selah penggenapan Atas Yahweh Di dalam perjanjian lama Yesus itulah Yang harusnya menjadi kepala Atas 12 suku Israel Gitu Dan 12 rasul ini Adalah Representasi simbol Dari Apa yang mereka Carry on Dari perjanjian lama Sampai ke perjanjian baru Disitu pentingnya Gitu Bahwa Yesus Harus Terus Di dalam posisi Dia mengepalai 12 suku Israel Dan Ini digambarkan dari 12 rasul Kalau cuma 11 rasul Tidak pas Gitu Dan kita Harus Mengikuti Cara berpikir Orang Israel Dan juga Penulis Pada masa itu Tentang number Tentang simbol Sangat penting Begitu Ya Nah itulah sebabnya Ya kalau Cara kita berpikir sekarang Sudah sedikit berbeda Ya Pada masa itu Ya number Atau simbol Itulah mereka Mau menggambarkan Tentang penting Kalau bicara tentang tulisan Yunani Mereka berbeda lagi Cara tulisan Yunani Misalnya Yang paling Karena grammar mereka berbeda Kata yang selalu muncul Di dalam setiap paragraf Itu Menekankan Sesuatu yang penting Nah kalau bahasa Inggris Kita bicara tentang Grammar Itu sudah Penting lagi Berbeda lagi Sesuatu yang penting itu Kalau itu menjadi Subjek Yang dikenakan verb Kira-kira begitu Jadi kalau misalnya ada ketak kerja Atau present pasif Atau present aktif Di situ kita bisa lihat Dari bahasa Inggris Oh ini pentingnya yang mana Gitu Pada masa orang Israel Berbeda lagi Simbol dan juga angka Itu bagaimana mereka berbicara Begitu Ya Nah Di sini poin yang pertama Kenapa Harus ada penggantian ini Terutama karena Yesus adalah pengganapan Dari Old Testament Bahwa dia adalah Tuhan atas 12 suku Israel Yang digambarkan dengan 12 Rasul-rasul Ini dia Bagian yang pertama Terus yang kedua Yang menarik sekali Di sini katakan juga Bahwa Selain memang harus Ada penggantinya It's okay Nah apa-apa Nah bagian yang berikut juga Mengatakan 2A Ya Yaitu Bahwa orang yang mau dipilih Harus Punya kualifikasi Harus ada syarat-syaratnya Harus ada syarat-syaratnya Tidak boleh sembarangan Tidak boleh sembarangan orang Menjadi rasul Tidak boleh sembarangan orang Menggantikan Judas Ya Nah mari kita sama-sama Lihat di sini Ada berapa saja Poin kualifikasi Yang harus dimiliki oleh Seorang rasul Dari ayat 22 Yaitu mulai dari Oke Dari ayat 21B Mereka yang senantiasa datang berkumpul Dengan kami Selama Tuhan Yesus Bersama-sama dengan kami Yaitu mulai dari Baptisan Baptisan Yohana Sampai hari Yesus Terangkat ke surga Meninggalkan kami Untuk menjadi saksi Dengan kami Tentang Kembangkitannya Ya Jadi ini dia Poin yang sangat penting Sekali lagi Bahwa Harus ada syarat Harus ada kualifikasi Yang dipenuhi Untuk seorang Matthias Atau Justus Menggantikan Judas Iskariot Gitu Nah Apa namanya Syarat-syarat ini juga Yang kemudian Mengunci Dan Apa ya namanya Tidak lagi memberi ruang Bahwa Sesudah Masa perjanjian baru Tidak ada lagi yang namanya Apostol Atau Rasul Perjanjian lama Mengunci juga Eh perjanjian baru juga Mengunci bahwa Sesudah itu Tidak ada lagi yang namanya Prophet Dua ofis yang sangat penting Yang habis Ditutup dengan wahyu Tidak ada lagi Tapi menarik sekali Banyak sekali gereja Hamba Tuhan Beberapa tahun yang lalu Saya cuma ingat ini Dua nama Yaitu Pak Mangapin Sibuwea Orang Bandung Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Enggak tahu ya? Pak Mangapin Sibuwea Terus yang kedua Ibu Liaiden Ada yang tahu? Ini sempat Sempat Ya sempat terkenal lah Kira-kira ya Ya pasti sudah Sepuluh tahunan lalu Ceritanya Saya enggak tahu Pengajar sesat yang baru lah ya Paling tidak Pak Erastus Tapi konteksnya bukan Nabi palsu Dan juga Rasul palsu Tapi mereka mengaku Mengaku Dan saya pikir mungkin juga Ada juga ya Yang saat ini Ya kalau di Barat banyak Yang ngaku-ngaku Dia dapat penglihatan Dari Pakat Tuhan Dan dialah Rasul Zaman sekarang Dialah Nabi Zaman sekarang Wah ini sesat banget Enggak benar Jadi ke depan Kalau misalnya sudah ketemu Dengan gereja Atau orang-orang Atau orang ngutip-ngutip Ini Rasul kita ini Udah tinggalin aja Jangan lama-lama Kalau enggak nanti Sama-sama jadi blow on Gabung-gabung sama mereka Benar Ya Tadinya kita udah Ajarannya udah benar Udah bagus Tapi ikut-ikut Tadinya pertama Enggak yakin Tapi kemudian pas diakinkan Oh iya juga Iya juga Makes sense juga Akhirnya itu Jadi ngikutin Jadi ngikutin Ajaran mereka Jangan mau Ya Nah Sekali lagi Di dalam syarat dan kualifikasi Rasul-rasul ini Ada dalam satu Eastern Dictionary Atau Theological Dictionary Mengatakan bahwa Dari ayat 22 Sampai 21 22 ini Ada empat hal Paling tidak Yang bisa kita lihat Dan juga Ada tambahan-tambahan Yang lain juga Tersebar di dalam kisah Dalam perjanjian baru Tentang kualifikasi Yang harus dimiliki orang Untuk menjadi rasul Ini dia Saya terjemahin Melihat Yesus Dari baptisan Dari baptisan Yohanes Sampai Dia terangkat Ini satu kualifikasi pertama Itu sebabnya Kalau ada orang yang Tidak ada di dalam fase ini Tidak bisa jadi rasul Dan memang Alkitab Di dalam perjanjian baru mencatat Tidak ada lagi rasul Bahkan Timotius Tidak disebut Titus Apolos Dan segala Itu orang-orang yang hebat Pada masa itu Penerus Paulus kira-kira Atau juga Istilahnya sampai kepada Murid-muridnya si Yohanes Yohanes punya murid Origen Dia juga punya murid Irenaus Itu orang-orang yang hebat Pada masa itu Tapi mereka tidak pernah jadi rasul Karena rasul itu cuma Ini Mereka yang melihat Yesus Dari Pembaptisan Yohanes Sampai kebangkitan Ini menutup Celah Untuk ada lagi rasul baru Rasul Paulus juga Tidak termasuk Di dalam rasul yang ke-12 ini Itu sebabnya Nama rasul Paulus apa? Dia adalah rasul Buat Gentiles Tapi yang membuat rasul Paulus Itu memenuhi kriteria Karena apa? Dalam perjalanan di Damascus Dia Berjumpa secara pribadi Dengan Yesus Kisah Rasul Pasal 9 Itulah yang membuat rasul Paulus Bisa jadi rasul khusus Di dalam Galatia Dia mendebatkan Waktu orang tidak percaya Bahwa dia adalah rasul Dia bilang Saya berjumpa dengan Tuhan Waktu terakhir juga Sebelum dia nanti akhirnya Dibawa ke Roma Di depan Raja Agripa Sejak penglihatan itu Tidak pernah saya tidak taat Sejak visi Atau perjumpaan dengan Tuhan Dia selalu taat Menarik Tidak ada lagi 12 rasul yang lain Bahkan Paulus pun Ada rasul yang khusus Bukan termasuk rasul seperti ini Baru rasat syarat yang berikut Bahwa mereka yang akan menjadi Apa namanya Rasul Harus ditunjuk langsung oleh Murid Oleh Kristus Dalam bagian ini Sistem yang ada Yang terjadi adalah Mereka berdoa Dan kemudian Tuhan Dalam perjanjian lama Ingat Cara mencari tahu kendak Tuhan Tempo Perjanjian lama Perjanjian lama Dengan sistem kita Sudah berbeda Kita saat ini sistemnya Kalau mencari tahu kendak Tuhan Seperti apa At least ada lima Doa firman Tanya sama rekan Sama tubuh Kristus Tanya sama Apa Orang yang lebih rohani Dan yang terakhir Lihat situasi dan keadaan Tuhan berbicara Lewat itu semua Itu sistem yang Tuhan kasih saat ini Gitu Tapi pada masa itu Membuang undi Jadi waktu mereka membuang undi Di dalam ayat 24 25 Bahwa Waktu mereka membuang undi Selesai mereka berdoa Itulah sistem Waktu mereka lihat Oh dari dua undi ini Itulah jawaban Tuhan Tuhan Yang menetapkan Matius Matias Di dalam pemilihan ini Sekalipun Itu dalam tanda kutip Buang undi Mana Antara Yusuf dan Matias Itu sistem yang Tuhan pakai Itu yang mereka Taatin Mereka ikutin Gitu Ya Tuhan yang menetapkan Tuhan yang memilih Yang ketiga Harus diilhami Sempurna Sempuran Salah Salah tulis Ya Harus diilhami Sempurna oleh roh kudus Sehingga nanti Di dalam setiap pengajaran Di dalam setiap Dia nulis nanti Alkitab Tidak ada kesalahan Gitu Nah ini dia penting sekali Dan yang terakhir Dia Dia harus memperform Mujisat Harus ada kuasa mujisat Yang terjadi Semua ini dipenuhi Sama empat Paulus Dia jadi hamba Atau rasul yang khusus Tapi sesudah ini Tidak ada lagi Rasul Tidak ada lagi Jangan lagi pergi ke gereja Ke gereja yang ngaku Engkau ada rasul disitu Atau nabi Jadi sesudah itu Tidak ada lagi Generasi selanjutnya Sesudah Tidak ada penerus Sesudah rasul-rasul ini Ya Mereka lah Orang-orang yang Diberikan otoris Apa Otoritas Ya Sebagai pengajar Untuk mengajarkan kristen Dokter-dokter kristen Dan juga Jabatan sebagai Rasul ini Berhenti Ya Bersenti disini Tidak ada lagi Ya Similar sebenarnya Dengan Kualifikasi nabi Saya Tambahin panjang-panjang Nanti kalau misalnya mau lihat Go ahead Ya Jadi Ada lebih panjang lagi Dari ISB International Standard Bible Encyclopedia Tapi kemudian Ya ini Saya lihat Saya kasih cross Referensnya Lebih Lebih singkat Saya singkatin juga Bahwa enggak ada lagi nabi Ada sekarang memang Ngaku-ngaku nabi Tapi Untuk Kemakmuran diri Untuk kepentingan diri Ini celaka ini Suatu waktu nanti Di hadapan Pengadilan Tuhan Dia akan bertanggung jawab Kita enggak usah Menghakimi Menghakimi Tapi lihat saja dari poin-poin ini ya Bahwa dia akan Menyampaikan firman Tuhan Dan Ada juga poin yang dikatakan Dari bagian ini Kita bisa lihat ayatnya begini Bahwa Hamba Tuhan yang dipanggil Untuk menjadi nabi itu Akan selalu Mengkonfrontasi orang Akan dosa Kalau di Indonesia itu Setiap tahun Saya suka ketemu dengan orang-orang Yang selalu bernubuat Tapi selalu bicara tentang Oh saya melihat Ada kemuliaan Tuhan Saya melihat Tuhan akan memulihkan Saya melihat Tuhan akan memberikan kesejahteraan Saya melihat Tuhan akan memenapurkan Blessing It's all about blessing Enggak pernah bicara tentang Konfrontasi sin Enggak beres Bahkan juga Gereja-gereja Kalau misalnya sin Bukan mengkotbahkan sin ya Tapi maksudnya Mengkonfrontasi sin Sudah tidak ada disiplin Sudah tidak ada konfrontasi sin Itu mimbar itu Sudah diragukan Mimbarnya cuma buat Bikin orang senang Akhirnya orang senangnya Sama pendeta Iya Tapi enggak senang Sama firman Tuhan Di dalam kitab Akhir kisah Timotius Paulus kasih ingat Bahwa Nanti di zaman akhir Orang-orang itu Cuma suka mendengar Sesuatu yang Eaching ears aja Yang bikin senang Kalau enggak bikin senang Tinggalin gereja Tinggalin pendetanya Jurusur sebaliknya Kalau ada pendeta keren Pendeta bagus Pendeta terang Pergi kesana yuk Pergi kesana yuk Tante saya juga di Indonesia Begitu Mereka orang GPIB Tapi kemudian Ada satu pendeta mereka Yang favorit Oh Kalau sependeta itu Diburu-buru Dikejar Mereka pergi kemana Ayo ikut Pergi kemana Ayo ikut Kenapa Tante suka denger Sama pendeta Soalnya pendetanya Bagus Bagusnya gimana Pengajarannya Dokternya Enggak Dia kalau Kutbah lucu-lucu Ya ini Jadi mau cari pendeta Atau tukang lucu-lucu Kalau mau tukang lucu-lucu Lihat aja Mr. Bean Atau ikut aja Itu nonton Just for love Itu Itu tukang lucu-lucu Ya memang Kalau misalnya Dina memimbar Ada lucu-lucu Boleh lah ya Saya juga Kadang-kadang Seterus-terus Mau lucu-lucu apaan Muka saya Enggak lucu Dulu Waktu lagi Belajar kotbah Satu Satu Mentor bilang Oke kalau misalnya Mau lucu-lucu Boleh lah Harus diselipin Selipin Atau disiapin Lucu-lucunya Sehingga akhirnya Saya orangnya Enggak lucu Kadang-kadang Saya ngelucu Orang enggak lucu Saya mau bikin orang Enggak ketawa Jadi saya stres Mau buat lucu-lucu Bagaimana ini Kayak gini Akhirnya Coba buatin persiapan Kotbah untuk ada lucu-lucu Akhirnya saya stres Lebih lama saya cari lucu-lucunya Daripada Saya kali firman Saya mendingan Kagak usah Bertobat saya Aduh Tuhan juga sadarin Iya Oh kamu ini mau Supaya orang senang Supaya orang ketawa Dengar firmanmu Atau supaya orang bertobat Dengar firman Saya bertobat Minta ampun Sama Tuhan Enggak usah lagi Saya jadi entertainer Enggak usah jadi People pleaser Biarlah Tuhan Saya menyampaikan firman Tuhan Apa adanya Gitu Barulah saya berubah Tapi sebelumnya Di awal-awal Waktu saya jadi hamba Tuhan Yang muda Sekarang juga masih muda sih ya Tapi waktu itu muda banget Masih cute Ini udah Tom gede nih Dulu kayak Orang bilang Kurus Kayak Tom kurus gitu ya Tom kurus Saya itu bergumul sekali Saya bergumul sekali Bagaimana supaya Seolah-olah Menyenangkan Para pendengar Saya terperosok Di jurang Kesesatan Sejak saya itu Saya bertobat Sama Tuhan Enggak mau lagi Kalau saya Mau menyampaikan firman Tuhan Biarlah Hanya kebenaran firman Tuhan Dan tidak ada yang lain-lain lagi Ya Ya begitu juga jemaat kita Jadilah jemaat Yang terus Mau Mencari kebenaran firman Tuhan Walaupun kadang-kadang Waktu dengar Sakit hati Ya Waktu dengar Dikoreksi Ditegur Oh itu kan Tanda kebaikan Tuhan Kita dikoreksi Berbahagia Berbahagialah Kalau kita masih ditegur Dan dikoreksi Gawatlah Kalau kita udah dengar firman Tuhan Dan selalu gak pernah merasa ditegur Silahkah Ya Berbahagia juga lah jemaat Kalau masih Pendetanya masih mau menegur Orang tua juga begitu ya Berbahagialah Kalau masih menegur anaknya Gawat Kalau orang tua udah gak menegur jemaatnya Iya gak Eh Orang tua dengur jemaat Orang tua dengur anak Sorry Hahahaha Exident Ya Gawat Gawat Kalau orang tua udah gak menegur Udah Udah ngambek Wah itu Istilah lainnya adalah Ya lu mau mampus Mampus deh lu Kira-kira begitu Gawat Kalau gereja Begitu pendetanya Tuhan batunya Lu mau mampus deh lu Harusnya pendeta bukan Membinasakan Tapi Membina Gitu ya Cuma itu dia Dua opsi kita di gereja Bina atau binasa Gitu Ya tapi saya tidak 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 berencana Jadi Mampus-mampus deh lu Enggak ya Tidak ada rencana seperti itu Rencana saya terus Untuk membina Untuk membangun kita Ya Semua jemaat Supaya makin bertumbuh dalam klusus Tapi Saya mau sampaikan apa sih Tadi sebenarnya Tadi Ilustrasinya Ilustrasinya sampai dimana ya Poinnya sampai dimana tadi Ada yang masih ingat gak Anggap aja ini lucu-lucunya ya Ya jadi Ya kita terus diingatin ya Untuk Terus Firman Tuhan Ya Jangan sampai istilahnya kita Jadi tertarik buat hal yang lain Kecuali firman Tuhan Begitu juga Di dalam retret Di dalam acara-acara ke depan Jangan mengiming-imingin orang Retretnya bagus loh Ada hiking Ada kayaking Ada main-main Ada barbecue Ada panggang-panggang Bakar-bakaran Tapi firman Tuhan Bukan Yang dipromosikan secara utama Cilaka Ya Cilaka Jadikanlah firman Tuhan Yang pertama dan terutama Saya masih ingat juga Di dalam persekutuan Dosa saya adalah Saya karena memang dulu Begitu ya Saya dulu pernah sempat ikut pencinta alam Datang ke persekutuan Mau carinya Cewek-cewek anak Tuhan Kira-kira gitu ya Jadi Pikirannya yang tidak benar itu Waktu mengajak orang Setelah bertobat Belum dikoreksi Akhirnya ngajak-ngajak orang Ayo datang ke persekutuan Daripada datang ke pencinta alam Disini ada cewek-cewek Kira-kira gitu Ayo datang ke persekutuan Buat ketemu-temu orang yang suka Kelapar-lapar Ayo datang di persekutuan Ada snack Ada makanan Tapi enggak Mengajak Kasih tahu ada Firman Tuhan Tersesat Di dalam ketulusan Jadi enggak cukup juga Ternyata kita jadi jemaat Tulus-tulus ya Tulus-tulus tapi telat Tulus-tulus tapi telat Tulus-tulus tapi sesat Sama juga bohong Gitu Tulus tapi juga harus benar Mengajak Boleh memberitahu ada ini itu Dan segala macam Tapi yang terutama Firman Tuhan Disitu ada Ya Kalau kita mau mengajak orang Datang ke GI dan segala macam Terutama Karena firman Tuhan Bukan karena komunitas Indonesia Ya Orangnya baik-baik Rajin menabung Gitu dan segala macam No 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 Karena firman Tuhan Disitu diberitain Gitu Oke Nah Jadi Tadi sudah sampai ke Syarat dan kualifikasi Yang terakhir Yaitu Bahwa Bagaimana mereka Sampai kepada Matius Matias Ayat 4-6 Menggambarkan bagaimana Rasul-rasul Mencari tahu Kendak Tuhan Kita dalam setiap Kehidupan kita Selalu diperhadapkan Dengan bagaimana Mencari tahu kendak Tuhan Saya sudah angkat tadi Sistem yang mereka pakai Tadi ya Sistem yang mereka pakai Tadi adalah Pertama Mereka Melakukan seleksi Ya Mereka melakukan seleksi Itu kita bisa lihat Di dalam ayat 23 Kemudian mereka Berpikir Oke kita harus ini Dan dari seleksi itu Adalah Dua nama Ya Yang satu namanya Yosef atau Justus Yang kedua Matias Ada banyak orang lagi Tentunya Yang sudah melihat Tuhan Yesus Tapi Yosef atau Yusuf Dan Matias Inilah Yang memenuhi Kualifikasi Mereka yang sudah ada Dari awal Melayani Tuhan Yesus Dari kebangkitan Sorry Dari pembaktisan Dan juga Sampai kepada Kebangkitan Di dalam gereja kita Kita juga harus Lurusin hal ini Ya Kalau misalnya Di waktu-waktu yang lalu Saya tahu ini perlu proses So bear with me Perlu proses Tapi Jangan kita mau Stay di proses yang salah Proses yang benar adalah ini Bahwa setiap orang Nanti yang mau terlibat Di dalam pelayanan Kalau saya lihat di dalam gereja ini Sorry Apa namanya Kalau Ada yang merasa Tersendil Tersendil Tertampar Atau tertegur It's okay Saya campein firman doang Begini Yang saya lihat di dalam gereja ini Pokoknya deket Pokoknya deket Melayani Begitu Di pelayanan ibadah Di panitia, di majelis dan apa segala macam Pokoknya Oh ini orang yang bagus dan apa segala macam Langsung dikasih kesempatan No Jangan pakai pemikiran atau standar manusia Kita harus punya Kualifikasi yang jelas Dan bukan buatan manusia Buatan Ini Firman Tuhan Supaya nanti kemudian apa Di dalam pelayanan kita dan juga di dalam ini Saya masuk saja ke dalam aplikasi sekaligus Supaya di dalam pelayanan kita Tuhan berkenan Tuhan yang mengubahkan hati Tuhan Bukan orang, bukan karunia, bukan talent Bukan skill Jadi terutama kita harus mencari orang-orang yang Berkenan di hadapan Tuhan Kalau kita libatin orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Mana mungkin berkat itu Bisa diteruskan kepada jemaat Tidak bisa Itulah sebabnya di dalam setiap saya mau bertemu dengan orang Mau kasih kesempatan pelayanan Saya tidak terlalu strik, saya fleksibel Tapi ada prinsip-prinsip dasar Sudah terima krisis belum? Sudah bertobat belum? Sudah menunjukkan kesaksian yang jelas belum dalam hidupnya? Sedang tidak hidup berdosa tidak? Sedang tidak hidup berdosa? Sedang tidak berhidup dosa? Kira-kira gitu Ya kalau misalnya sedang tidak benar, beresin Kalau belum terima krisis, jandul pelayanan Saya mengalami di dalam waktu pelayanan di Seattle Begitu saya pikir, bagaimana Tuhan bisa memberkati? Orang tidak jelas dikasih kesempatan Dan ada orang yang suka artis Kalau dibutuhin, datang Kalau tidak dibutuhin, tidak datang ke gereja Saya melihat juga begitu terjadi Kalau misalnya mau pelayanan, datang ke gereja Tapi, di dalam hari-hari, tidak Kalau misalnya tidak dibutuhin, tidak datang ke gereja Pelayanan-pelayan juga Saya pikir harusnya menjadi panitia-panitia Yang menjadi pelayan-pelayan ke depan Yang menjadi majelis Kalau kita vote-vote Bukan karena kita vote dekat dengan kita No Tapi, lulus kualifikasi Itulah yang harusnya menjadi kerinduan kita sama-sama Mutu, perutama Mutu terutama Kualitas di dalam Tuhan Itu yang terpenting Begitu Jangan karena baik-baik dengan kita Akhirnya, jatuh-jatuhnya kayak Pak Suharto juga Apa? Kakain Gitu Ya, tapi tentunya juga memang, sekali lagi Bahwa kita tidak menutup kemungkinan Bahwa ada hal-hal khusus Nah, hal-hal khusus ini harus didiskusikan Hal-hal khusus ini seperti harus didiskusikan Hari ini ada tamu kita dari Bandung, Melayani Ya, saya berhasil asumsi dia sudah bertemu Tuhan Mengalami Tuhan Kita kasih kesempatan pelayanan Gitu ya Tapi, supaya tidak menimbulkan hal apa? Hal khusus harus didiskusikan Tapi, kalau misalnya hal yang tidak khusus Dari antara jemaat Jangan sembarangan pilih Gitu Panitia, ke depan jangan sembarangan pilih Kalau tidak komitmen Kalau cuma mau datang pelayanan Cuma datang pelayanan baru datang Mendingan tidak usah Gitu Saya minta maaf Kalau saya terlalu keras Saya cuma nyampaikan firman Tuhan Kalau tidak ada yang setuju Abis ini bisa ngobrol dengan saya Ayo kita diskusi Saya menyampaikan cuma ke firman Tuhan Karena buat mereka yang menjadi pemimpin Jadi pelayan Jadi apapun itu Mereka itu adalah model Role model Seperti para pemimpin-pemimpin ini Makanya Alkitab sangat menekankan Kenapa pemimpin itu penting Kalau pemimpin tidak becus Jemaatnya tidak becus Teladannya tidak baik Jemaatnya juga tidak memberikan teladan yang baik Karena teladan yang buruk Saya juga terus berdoa sama Tuhan Tuhan Tolong Supaya saya itu Jaga integritas Kasih teladan baik Bukan cuma waktu dimimbar Waktu lagi main-main Lagi piknik dengan jemaat Juga kasih teladan yang baik Kalau saya suatu waktu memberikan teladan yang tidak baik Bercanda tidak baik Tegur saya Saya suka bercanda Apalagi kalau sudah piknik Selain suka makan Saya suka bercanda Tapi dalam keseharian itu Saya ingin jemaat lihat Untuk inilah saya Tidak ada yang dimask Tidak ada yang ditutup-tutupi Inilah saya Jemaat mari Kalau kita mau melayani Kita melayani Kita berikan yang terbaik sama Tuhan Karena kita tahu Tuhan yang panggil Kita melayani Ini semua dalam rencana Kontrol dan kendali Tuhan Ini semua dalam rencana Kontrol kendali Tuhan Tidak ada yang kesalahan Tidak ada yang kebetulan Bahkan Tuhan bisa pakai Kesalahan manusia Untuk meng-carry on Dia punya purpose Ini satu aplikasi Dari bagian ini Yang kita bisa lihat Bahwa waktu mereka Mencari tahu kendali Tuhan Tahap yang pertama Mereka melihat seleksi Itu penting Jadi kita harus punya tool Gereja kita Toolnya apa? Kalau misalnya Gereja kita belum punya tool Ayo kita diskusi nanti ke depan Saya berharap nanti ke depan Kita ada event-event Seperti pembinaan-pembinaan Supaya makin membuat Pelayan-pelayan bermutu Saya berencana mungkin Nanti tahun ini At least Satu kali dalam sebulan Ada pembinaan para pelayan Ada pembinaan para pelayan Semuanya komitmen Semuanya komitmen yang mau datang Kecuali kalau yakin Tidak bisa komitmen Mengundurkan juga tidak apa-apa Mungkin di waktu berikutnya boleh Tapi kalau ada sesuatu yang khusus Kejadian khusus Dibicarakan Kejadian khusus itu seperti Aduh sakit Sakit kuku Sakit rambut patah Diskusikan Baru kita bisa cari jalan keluar Aduh saya mau pergi hiking Oh iya kita diskusikan sama-sama Sampai bisa lihat Itu komit atau enggak Nah baru yang kedua Bahwa Tahap yang berikut mereka lakukan Muncul lagi berdoa Muncul lagi berdoa Mereka berdoa bersama-sama Di ayat 24 dan 25 Mereka berdoa Tuhan engkaulah yang tahu Menyelidiki hati semua orang Gitu ya katanya Jadi mereka melihat bahwa Mereka enggak bisa melihat Isi hati orang Itu sebabnya mereka minta Supaya Tuhan campur tangan Karena Tuhan yang bisa Menyelidiki hati orang Supaya Tuhan berikan orang-orang yang terbaik Dalam hal ini Justus dan juga Matthias Yang kedua juga kita Mau masuk di dalam persiapan Mempersiapkan pelan-pelan yang baru Kita harus berdoa Saya dengar bahwa Tahun ini harusnya ada regenerasi Harusnya ada regenerasi Atau pemilihan Majelis baru Jangan nanti pas Pemilihan baru kita mulai Sibuk-sibuk Mulai dari sekarang Berdoa sama Tuhan Berdoa sama Tuhan Supaya Tuhan Yang menyelidiki Mengenal hati Memberikan kita Majelis-majelis Yang sungguh-sungguh Mau komitmen ke depan Kalau majelis-majelis Yang ada saat ini Empat Doakan terus mereka juga Tuhan mengenal hati mereka Supaya Tuhan yang menguduskan mereka Untuk dipakai di dalam pelayan Yang terakhir Baru kemudian Mereka membuang undi Ayat 26 Dan di dalam undi itulah Seperti yang saya jelasin Sistem yang sudah Tuhan tetapin Untuk mereka cari tahu kendak Tuhan Buat kita ini Step-step yang sederhana Untuk dipakai Mencari tahu kendak Tuhan Milikilah standar yang jelas Firman Tuhan harusnya jadi standar Karena kita tidak punya baca Tidak punya kebiasaan baca Alkitab Bagaimana kita bisa tahu standar yang benar Kalau kita tidak berdoa Bagaimana kita bisa tahu Isi hati Tuhan Dan yang terakhir Kalau misalnya kita tidak bertanya Cari tahu kendak Tuhan Sistem yang ini adalah Sistem undi Saat ini sistem yang kita diperkenalkan Di dalam kisah Pak Rasul 16 adalah Tanya sesama Tadi lima poin Tanya sama saudara seiman Tanya firman Tanya doa Terus habis itu situasi dan keadaan Itu sistem yang Tuhan kasih Buat kita untuk cari tahu kendak Tuhan saat ini Gunakan itu semua Gunakan itu semua Dan Sebagai aplikasi yang terakhir Sebagai aplikasi yang terakhir Sebagai aplikasi yang terakhir yang saya mau ajak untuk kita renungkan Mari jemaat-jemaat Ini misi yang pertama Yang kita lihat di dalam Alkitab begitu kuat Mereka menjadi jemaat-jemaat yang berdoa Ada satu kutipan yang menarik Mengatakan begini Kombinasi antara berdoa dan juga bekerja Martin Luther Pray as if it depends on God And when it's done Work as it is depend on you Waktu berdoa Doalah Seolah-olah itu semua sangat bergantung kepada Tuhan Berdoa dengan segenap hati Sekuat tenaga Tapi selesai berdoa Jangan berdoa berdoa mulu Bekerja lah Seolah-olah Itu semua tergantung Daripada kita Gitu Ya Apapun sekecil apapun pelayanan yang kita kerjain ke depan Bekerja lah Seolah-olah itu tergantung dari kita Ya Ya Ini memimpin Apa yang Apa Powerpoint Dikerjakan dengan baik-baik Saya bersyukur hari ini nyanyi Tidak terlambat-terlambat Ya Tapi kadang-kadang saya suka sebel Kalau nyanyi Udah nyanyi sampai dimana Lustrek Karena penyanyi Pemimpin Apa yang Yang apa Yang pegang PowerPoint Gak gak ikut nyanyi Lihat handphone mungkin Main handphone Bertobat loh Gitu Cuma liat-liat begini Akhirnya udah lewat Dulu lewat satu bait Kita gak menyanyi Gak bisa menikmati memuji Tuhan Salah Lihat handphone selesai ibadah Gitu Zaman saat ini generasi harus bertobat Terutama dengan anak-anak muda Simpan handphone mu Kecuali buat baca Alkitab Gitu Bukan cuma di dalam ibadah Ibadah yang lain-lain juga Itu cara kita menunjukkan Respek kita sama Tuhan Cara mengerjakan Plan yang terbaik Itu dia siapin Saya masih ingat dulu Waktu menyiapin Jadi pemimpin Kayak begini Hal kecil Tapi Saya buatin bunga-bunga Buatin layar Di belakang bagus Dan segala macam Ya Ada juga masa waktu itu Layar backgroundnya bisa gerak-gerak Apa itu Ada softwarenya ya Waktu itu ya Semuanya idenya Karena mau memberikan yang terbaik Ya kalau misalnya kayak begini Udah template Sokel Untuk memudahkan Tapi Saya memberikan ruang Kalau misalnya kita mau memberikan yang terbaik Sama kan Main musik bisa cuma Teng 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 Gitu Kunci-kunci mayor aja Tapi kalau mau memberikan yang terbaik Berlatih lebih baik lagi Supaya bisa Main Kunci minor Kunci minor Atau supaya bisa Seperti tadi Dan segala macam Supaya kita nikmatin ibadahnya Nanti ke depan juga Kalau ada kita mau libatin plan-plan Plan-plan itu harus kita push Jangan begitu-begitu doang dong Karunianya Latih terus Upgrade terus Supaya jangan cuma kunci 1,2,3 Nanti ke depan tambah lagi Gitu Untuk Kemuliaan Tuhan Saya juga tadi diskusi Bagaimana Ini juga yang saya suka lihat Kadang-kadang di dalam plan-plan kita Kadang-kadang baru mau latihan hari minggu Bukan cuma hari ini Tapi sebelum-sebelumnya Ini juga Satu hal yang harus kita koreksi sama-sama Pray as is depend for you And then work as is depend for us Yaitu kita kerjain dengan sebaik-baiknya Persiapin dengan sebaik-baiknya Ini adalah bagian juga dari Misalnya kita mempersiapkan regenerasi itu Ini topik yang berikut ini adalah Topik regenerasi itu Jadi ke depan nanti Kalau kita mau ada regenerasi Dari hal-hal kecil inilah Kita menyiapkan orang Dari hal-hal yang sekecil-kecil Saya ingat pokok waktu itu Saya terlibat di dalam pelayanan Akhirnya saya tanya Kenapa saya bisa dilebatin pelayanan Karena saya lihat kamu kerja Yang Sepele-sepele Sapu-sapu Ngangkat tempat sampah Jadi kobudi yang suka Ngangkat tempat sampah Pak Edwin dan segala macam Wah itu boleh tuh Dikasih jabatan lagi Selain Bukan jabatan Maksudnya pelayanan Sudah dapat dipercaya Dari hal-hal yang Kecil gitu Gak banyak tuh yang mau ngerjain Tempat sampah Tempat sampah Ya Bau Kira-kira begitu Ya tapi sebenarnya itu pelayanan Coba bayangin Kalau gak ada yang buang tempat sampah Gereja ini Semuanya busuk Dan ini bau Karena ya Gak diberesin Dan segala macam Dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lagi Yang lain lagi yang Bisa dikasih contoh Tapi intinya saya mau mengajak Untuk kita apa Ya Mari Bagaimana cara kita mengalami Roh kudus Jangan cuma menanti-nanti Tapi Jemaat mula-mula ini Mereka Make every effort Di dalam mereka berdoa Di dalam mereka Merenungkan firman Tuhan Dan juga Nerapin itu dalam kehidupan mereka Jemaat kita juga yang boleh dibangun Adalah jemaat yang mengalami Semua ini Firman Tuhan dan doa Dan juga Show it in your action Ya Percuma Gereja kita cuma belajar-belajar tentang visi-visi Percuma gereja kita belajar tentang Oh firmannya bagus Tapi Di dalam kehidupan kita Kita gak merenungkan firman Kita gak berdoa Kita gak apply it into our life Gak akan ada kemajuan Jangan salahin pendeta Jangan salahin pendeta-pendeta sebelumnya Kalau gereja kita tidak mengalami kebutuhan It takes all of us Untuk membangun gereja ini Ya Tidak cuma visi Dari Tuhan Kita butuh Kita semua Bersama-sama Strive together Untuk mentaati firman Tuhan Saya mau challenge buat kita Mari Pikirkan satu hal yang bisa kita lakukan bersama-sama Untuk menyiapkan diri melayani ke depan Karena saya pikir semua kita harus terlibat di dalam pelayanan Apa yang bisa kita siapin Untuk melayani Jadi pelayan Komisi Ibadah Penerima tamu Di bawah Sunday school dan apa-apa Saya pikir banyak yang bisa kita kerjakan Doain Apa yang menjadi peran saudara Pikirkan Mari kita satu di dalam doa Saya kasih waktu 30 detik Untuk masing-masing kita berdoa Memikirkan Apa yang bisa kita lakukan Bukan cuma berdoa Minta sama Tuhan Untuk Mengerjakan visinya di dalam gereja kita Tapi juga berdoa Supaya Tuhan pakai kita menjadi jawaban doa Tuhan pakai kita menjadi penggenapan Akan visi Tuhan Minta atau buat satu komitmen dalam hati saudara Untuk melakukan hal yang Menjadi langkah konkret Supaya kita tidak cuma berdiam saja Kalau sudah kita selesai berdoa Saya minta satu jemaat Berdoa untuk meresponi firman Tuhan Tidak usah tunggu-tunggu yang lain Kalau tergerak Langsung saja beri dan pimpin Kita di dalam doa Tidak usah tunggu-tunggu yang lain Tidak usah tunggu yang lain Amin Amin Tidak usah tunggu yang lain